1% pengertiannya disini kalau kita menggunakan alpha 5% itu berarti kita memberikan toleransi untuk melakukan kesalahan sebanyak 5 kali dalam 100 kali percobaan di halaman 6.9 itu ada rumusnya ya rumus dari interval contohnya apabila di desa Tegalarang diketahui bahwa rata-rata usia penduduk berdasarkan data di kelurahan adalah 35,3 kemudian setelah diteliti ternyata rata-rata usia penduduknya 36,3 tahun nah dengan standar deviasi sebesar 13,3 sampel sebesar 120 maka nanti kita bisa cari intervalnya ini contoh aja ya gak usah ditunggu dulu nanti perhitungannya ada di belakang itu adalah plus minus Z alpha per 2 alpha per 2 tulisannya seperti ini bukan Z alpha nya ada di sebelahnya Z bukan tapi dia sebagai indeks ada di bawah nilai alpha per 2 dia ada di bawahnya Z oke kita kembali ke distribusi sampling standar error kenapa standar error sigma per akar N standar error betul rumusnya udah betul yang bawahnya yang atas disitu kan ada dengan nilai interval kepercayaan kemudian ada plus minus Z alpha per 2 sigma per akar N dari rata-rata populasi diganti Z nya seperti ini bentuknya seperti yang ada di PPT disitu kan ada dua rumus yang sama seperti itu yang digambar yang digambar 6.3 itu juga dipetulkan yang alpha per 2 nya itu sebagai indeks nanti kalau yang seperti di buku itu nanti kita menghitungnya berbeda yaitu nanti Z dikali alpha dibagi 2 padahal bukan seperti itu ya yang Z alpha per 2 itu ditulis seperti yang terlihat di PPT oke nah sebelumnya kita kembali ke distribusi sampling distribusi sampling ini adalah sejumlah nilai yang didapatkan dari hasil sejumlah pengamatan yang menggambarkan penyebaran dan pemusatan data di tingkat populasi yang cenderung membentuk kurva normal distribusi sampling standar deviasi disebut standar error nah apabila jumlah sampel semakin besar maka standar error semakin kecil dari mana kita tahu bisa dilihat di rumus standar error jika jumlah n semakin besar maka nilai standar error akan semakin kecil kenapa? karena nanti pembaginya nilainya besar kalau nnya kecil maka standar error menjadi besar itu kesimpulannya bisa didapatkan dari rumus ini ya kemudian interval kepercayaannya seperti ini X bar dikurangi Z alpha per 2 dikali sigma per akar n nah untuk nilai Z itu kita perlu melihat tabel Z untuk halaman 6.10 ya interval kepercayaan 90% itu nilai Z pada tabel Z nya 1,645 ada yang tahu dari mana nilai itu didapatkan ini cuma saya ganti aja mbak standard error rumusnya sama biasanya kalau standard error ditulis SE nanti saya cek lagi standard error simbolnya yang benar apa apakah X bar harusnya bukan X bar tapi coba nanti saya cek ya dari tabel Z ya benar tapi ada yang tahu enggak gimana cara mendapatkan nilai itu kok bisa 90% ternyata di tabel Z itu nilainya 1,645 ada yang sudah tahu bukan kita tidak memakai rumus standard error untuk mengetahui nilai Z pada tabel Z kalau enggak ada yang tahu coba dibuka tabel tabel normalnya halaman 9.41 sudah semua sudah dibuka semua halaman 9.41 iya lampiran tabel normal oke nah daerah di bawah tabel normal itu bernilai 1 karena yang disini yang digunakan adalah hanya separuhnya daerahnya ini hanya separuh berarti nilainya 0,5 nah untuk mengetahui nilai 90% interval kepercayaan itu nilai Z berapa itu didapatkan dari karena dia confident intervalnya 90% berarti alfanya berapa alfanya ada berapa di halaman 9.41 itu kan ada gambar distribusi normal nah yang diarsir itu kan hanya separuhnya saja hanya setengah bagian dari kurva itu nah daerah di bawah kurva itu semuanya bernilai 1 nah kalau hanya sebagian berarti nilainya berapa 0,5 ok ok ok